selamat menikmati oke konten kali ini masih di lampu daymaker ini servisan dari teman kita mas Lendi Handoyo dari kota Semarang, Jawa Tengah masih satu provinsi lor ini dikirim kemarin akhirnya mendarat tadi pagi dan kita eksekusi sekarang lor ini kata yang punya kerusakannya adalah mati jarak dekat dan juga untuk jarak jauhnya redup lor katanya jadi kali ini akan saya kupas tuntas lor kali ini tujuin ya akan saya kupas tuntas mulai dari pengecekan awal sampai akhir ya biar gak banyak yang gagal paham oke kita langkah pertama sebelum kita bongkar seperti biasa kita cek dulu lor kita memastikan kerusakan yang sebenarnya itu cuma jarak dekat ataupun ada kerusakan yang lain ini lampu darah dekat kabelnya sama ya seperti daymaker pada umumnya warna biru dan ini merah untuk high beam atau jarak jauhnya ya ini untuk jarak dekat memang hanya menyala bagian lampu senja saja tuh lampu utamanya mati ya lor dan jarak jauhnya memang masih hidup tapi untuk sekelas lampu gorilla ini saya rasa kurang terang lor memang kurang belereng kalau orang jawa katanya ya ini sekelas gorilla harusnya mantap itu cahayanya ya lampu kota aman ya lampu senja aman lampu sen kita cek juga oke normal sen kanan sen kiri normal juga lor ya berarti benar sekali ini jarak dekatnya mati dan jarak jauhnya redup lor jadi bedanya dengan daymaker lain 7 in ini memiliki lensa atau billet 3 biasanya kan ada 2 untuk lampu daymaker yang pada umumnya ini untuk 7 in ada 3 jadi lebih terang lor jangkuannya juga lebih lebar ya oke untuk bentuk lensa sama saja hanya jumlahnya yang berbeda ya dan ukurannya 7 in lebih besar langkah selanjutnya kita bongkar kita bongkar untuk yang belum jelas cara bongkarnya ini lor nah kita pakai korek gas blower ya korek gas kemarin juga sudah saya buatkan untuk tutorial cara membuka tutup daymaker nya seperti ini lor diusahakan merata hati-hati ya tidak terlalu lama juga yang penting lemnya sudah dirasa sudah lunak saja oke lor sudah saya buka seperti ini hati-hati ya lor kita tarik pelan-pelan selagi posisi masih hangat atau panas karena disitu lem juga masih lunak ya belum mengeras lagi ini hasilnya lor jadi bedanya daymaker 7 in ini ada pada background lor disini ya jadi background ini menutup biletnya kebalikannya dengan daymaker 5 inci yang mana biletnya ada di luar ya kita sungkelah pelan-pelan karena ini memang gak ada bautnya lor kita ambil ya seperti ini jadi biletnya ini tertutup oleh background ya lor background warna hitam ini seperti ini ya mantap langsung aja kita bongkar lor untuk biletnya oke saya skip saja untuk strukturnya sama saja lor seperti daymaker 7 in ya merek lain hanya saja yang membedakan adalah kualitas lor beda merek beda harga beda kualitas juga lor disini saya lihat untuk secara fisik komponen sepertinya tidak ada yang terbakar lor jadi langkah yang selanjutnya adalah kita akan mengetes chip LED nya tadi yang mati adalah bagian cara dekat disini ya lor cara dekat ada 3 biji akan kita tes dengan tegangan 9V saja lor untuk mencari aman 9V saja cukup karena ini speknya 9 sampai 11V ya ini mampu untuk chip LED nya jadi disini dirangkai secara paralel paralel ya jadi kalau satu dites hidup kalau memang yang lainnya masih hidup akan nyala semua lor kita tes saja jangan sampai terbalik oke lor ternyata masih hidup ya masih bagus nyalanya ini disuplai 9V saja sudah belerang ini jangan pakai 12V ya lor cukup 9 sampai 9,5 saja sudah cukup karena ini spek chip LED nya memang di voltage 9 sampai 10 ya oke untuk chip jarak dekatnya chip LED jarak dekat masih aman langkah selanjutnya yang perlu kita cek adalah IC MOSFET ya IC MOSFET kita suple dengan tegangan 12V ini cara saya ya lor karena lebih mudah kita suple tegangan 12V di jarak dekat kemudian kita ambil tester default DC untuk lebih detail pakai avometer digital ya lor oke kita reset dulu kita kalibrasi saya akan 0 oke saya rasa cukup untuk langkah selanjutnya disini akan kita ukur tegangan input dan output IC lor kemarin sudah saya jelaskan mana bagian input IC mana bagian output IC yaitu di bagian ground sudah saya jelaskan kemarin cara penjemperan juga sudah saya jelaskan jadi disini untuk kabel merah kita tancap di tegangan plus kemudian yang kabel hitam kita cari tegangan input IC 11,9 berarti ada tegangan masuk yang menuju input IC disini saya ulangi tegangan input bentar lor ini avometernya yang error atau kabelnya lepas ini oke coba saya reset dulu 11,9 ya lor hampir 12 ini berarti untuk input IC ada tegangan kita cek untuk output nya ini lor dekat trafo induktor jalurnya yang menuju trafo induktor disini tertulis cuman sekitar 300 milivolt tidak ada 1 volt ini ya statusnya milivolt bukan volt ini milivolt kita sentuh sentuhkan input nya normal tadi ini 12 volt 11,9 ya naik turunnya paling untuk output nya hanya segini lor berarti ini fake yang jelas yang rusak IC MOSFET nya lor padahal disini secara fisik tidak terlalu terlihat adanya terbakar ataupun biasanya meletup atau terbelah biasanya ini IC nya untuk melepas IC kita lepas papan PCB ini dari pendingin oke sudah saya lepas mantap lor ini sangat kuat ya oke kita pasang kita jepit untuk melepas IC nya ini ini cara yang sering saya gunakan cara yang paling praktis alat alatnya juga sangat sederhana tidak perlu pakai blower jangan lupa untuk melepas IC kita ulesi dulu IC nya dengan fluk ini atau sering nyebutnya load fat atau fluk agar pemanasannya merata lebih cepat langsung saja kita panas masih alat yang sama ini alatnya murah meriah ini cerba guna ini kita panas dari bawah seperti ini tepat di bawah IC beda lagi dengan yang menggunakan blower atau solder blower yang mana untuk melepas IC ini ditembak dari atas tapi kalau pakai korek ini bisa bisa merusak yang lain juga jadi cukup dari bawah saja oke langsung kita eksekusi persiapkan pinset juga oke setelah saya lepas seperti ini seperti ini yang sudah saya lepas hasilnya pun tidak berantakan dan juga setelah saya cek ternyata untuk jarak jauhnya juga bermasalah memang penyebab lampunya redup IC MOSFET bermasalah tadi setelah saya cek semua jadi semua komponen masih aman karena ini jarak jauhnya dari ampere saja saya sudah curiga seharusnya di sekitar 4,5 ampere tapi hanya sekitar 2,5 tadi lor jadi FIG IC kita cabut semua seperti ini seri serinya BOF 2802B ini tidak ada yang jual seri yang sama saya cari cari juga susah akhirnya saya pelajari untuk datasheet akhirnya saya menemukan MOSFET penggantinya seperti ini ini MOSFET 3 kaki yang speknya lumayan ampuh ini lor mampu ditegangan 60V di 12A mantap sekali seperti ini ini seri AO D 4 4 4 4 dan juga ini yang kecil-kecil ini MOSFET untuk lampu kota dan lampu sen lor ini yang besar ini untuk lampu utama untuk lampu sen dan lampu kota saya gunakan MOSFET A49T lor ini banyak yang jual kalau untuk MOSFET lampu sen dan lampu kota biasanya yang rusak memang MOSFET ini lor 3 kaki beda dengan IC aslinya jadi nanti kita akan modifikasi bagaimana cara pasangnya yang penting secara fungsional sama ya cara kerjanya oke simak baik-baik lor untuk cara pemasangannya ya ini kaki 3 seperti ini AO D 4 4 4 ya bagaimana caranya lor simak baik-baik agar tidak gagal paham nanti akan kita pasang kita sesuaikan mana kaki gate mana kaki drain dan kaki source untuk datasheet bisa kalian cari di google banyak lor silahkan nanti sesuaikan karena beda merek lampu daymaker beda seri IC dan juga beda letak pemasangan juga ya lor ini saja kita pelajari kaki gate drain dan source jangan lupa untuk memasang IC kita uleskan juga fluke ini bertujuan agar nanti IC bisa mencari timahnya sendiri lor bisa presisi dengan sendirinya nanti kita tidak perlu menggeser nanti sudah otomatis atau mencari timahnya sendiri kita pasang lor oke saya skip saja untuk cara pemasangan saya akan jelaskan oke seperti ini lor ya cara pemasangannya seperti ini jelas ini ya kelihatan saya akan menempel dengan benar dengan baik di bagian pendingin jadi untuk kaki gate disini kaki gate masuk jalur bagian plus masuk jalur plus dan yang tengah ini kaki train adalah input ground jelas ya bagian input nya kemudian kaki source ini adalah bagian output nya yang menuju ke trafo indukter silahkan kalian pelajari jalurnya sesuaikan jalurnya jelas jalur ini kaki gate dan tengah kaki train dan yang sebelah sini ini berhubungan ya sama kaki train ini berhubung dan ini adalah kaki source atau kaki output nya jadi spek MOSFET ini sangat bagus lor ini jarak jauhnya sedikit saya potong karena menyesuaikan tempat juga lor sama pemasang nya ini untuk spek lebih mantap dari IC aslinya lor 12 ampere 60 volt ya ini mampu masih mampu ini oke langsung saja gak pakai lama kita tes lor bagaimana hasilnya untuk komponen yang lain sudah saya cek semuanya masih bagus masih oke jadi untuk cara pengetesan kita gunakan tegangan 12 volt tidak 9 volt lagi karena akan kita tes melalui jalur kabel kita ganti kabel yang satunya biar lebih mudah akan kita lihat nanti hampirnya berapa lor karena standar gorilla maksud saya standar gorilla hampirnya lumayan besar karena memang sangat terang kita mulai dari jarak dekat alhamdulillah mantap lor ini hampirnya lumayan besar 4,3 hampir untuk jarak dekat saja keren mantap lor memang ini jarak jauhnya panas lor 5 hampir lebih memang mantap ini lampu kita ulangi lagi naik terus cara dekatnya oh ini jarak jauh 6,5 kurang lebih 6,5 ampere 6,8 mantap lampu kota normal 0,11 ampere lampu sen kanan kiri masih oke semua lor jadi kita mengetesnya jangan terlalu lama lor kalau posisi seperti ini ya karena memang super panas lor usahakan kalau untuk pengetesan lebih lama kalau sudah terpasang di pendingin yang tebal lor di bagian wadahnya ya oke mantap ini hasilnya sudah sempura belerang pokoknya guys oke jadi untuk kualitas yang bagus ini sekelas gorilla justru kerusakannya malah sangat ringan lor ini cuma ganti ic ya untuk kondisi lampu lednya masih bagus semua untuk mencoba lebih lama kita pasang di bagian pendingin ini lor untuk mencari aman ya biar led tidak terbakar karena memang super panas jangan lupa dibersihkan agar penghantar panasnya lebih sempurna juga oke saya rasa mungkin sudah cukup ya lor cara pemasangan mungkin semuanya sudah tahu untuk informasi servis bisa WA ada di deskripsi tanya-tanya langsung bisa ada yang kurang jelas juga bisa ditanyakan di komentar oke lor mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan kurang dan lebihnya saya mohon maaf akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat Terima kasih.